KITAB YOHANES Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana pun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu ke mana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, Ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu, bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapak yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar, bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya, apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu, bahwa aku mengasihi Bapak, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu, seperti yang diperintahkan Bapak kepada aku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.